Intro Presiden Prabowo Subianto mengungkap isi pertemuan dengan Raja Charles III di Istana Buckingham pada Kamis 21 November 2024 Prabowo menyebut Raja Charles III sama seperti dirinya yang sangat perhatian dengan lingkungan dan alam Lebih lanjut Prabowo mengundang Raja Inggris untuk berkunjung ke Indonesia Prabowo juga mengucapkan terima kasih sebab waktu muda pernah tinggal dan menempuh pendidikan di Inggris Tentunya ini kan kunjungan kehormatan ya, saya datang Dan beliau sangat perhatian terhadap lingkungan, terhadap pelestarian hutan, pelestarian alam Di situ kita banyak persamaan, saya mengatakan saya mendukung dan kita akan kerjasama Beliau menyarankan saya jumpa dengan beberapa tokoh dari jaringan yang beliau telah bangun bertahun-tahun Untuk memajukan masalah ini Beliau sudah ke Indonesia dua kali dan saya mengundang beliau untuk datang lagi Dan saya kira intinya itu sama beliau, saya juga ucapkan terima kasih Waktu muda saya pernah tinggal di sini dan sekolah di sini Jadi itu dengan Raja, dengan Perdana Menteri, dengan Menteri-Menterinya kita bicara membahas kerjasama di berapa bidang Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-Menteri-M Kita membahas beberapa masalah tentang bagaimana saya jelaskan rencana kita untuk menyelenggarakan makan bergizi untuk anak-anak kita. Mereka sangat terkesan, sangat juga ingin mencari cara dan bentuk untuk membantu kita. Jadi banyak sekali dan tadi ini barusan saya baru berjumpa dengan pemimpin-pemimpin perusahaan-perusahaan besar di sini. Ada 19 ya, 19 tokoh pemimpin dari beberapa besar dan tadi pagi dengan pimpinan dari BP. Jadi total mereka sudah komit investasi 8,5 miliar dolar. Jadi 7 miliar BP, 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain. Jadi cukup produktif lah pertemuan-pertemuan kita hari ini. Mereka sangat ingin masuk ke Indonesia. Sebagian dari mereka sudah di Indonesia lebih dari 100 tahun. Prestasi mereka juga cukup baik. Saya kira ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita. Kepercayaan ini juga di Brazil juga demikian, di Amerika juga demikian, di Ciongkok juga demikian. Alhamdulillah, sangat produktif. Sesuai target dengan harapan mungkin baik. Agak, agak, agak melebihi. Melebihi. Jadi saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar. Jadi saya kira ini cukup bagus menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia. Jadi kita, ya tentunya kita harus lebih hati-hati. Kita tentunya pemerintah yang bersih. Mereka sangat menghargai etikat kita. Oke? Agela selanjutnya, Pak? Agela selanjutnya, Pak? Saya kira acara resmi sudah selesai. Oh, masih ada satu-dua pertemuan. Masih ada satu-dua pertemuan. Di London atau di Kami? Di London. Kalau negara selanjutnya, Pak? Saya akan ke Emirates Abu Dhabi tanggal 23. 23? Ya. Saya diterima di Abu Dhabi tanggal 23. Langsung pulang 24. Saya sudah di Jakarta. Ada bahasa musik, Pak, yang nantinya akan dibikirkan? Di mana? Di Abu Dhabi. Ya, antara dua negara sahabat yang sangat dekat, ya pasti banyak yang dibahas. Ya? Terima kasih. Terima kasih. John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.